Intro Koperasi DPR RI menggelar rapat anggota tahunan yang ke-36 serta pemilihan pengawas dan pengurus baru. Ditemui usai membuka rapat anggota tahunan Koperasi Pegawai DPR RI tahun 2022, Sekretaris Jenderal DPR RI Indra Iskandar berharap pengurus Koperasi DPR terpilih dapat melakukan terobosan dalam mengembangkan usaha di lingkungan DPR. Tapi tentu manfaat-manfaat lainnya juga harus diperkuat ya. Ada manfaat simpan pinjam, ada manfaat lain untuk mensejahterakan anggota yang itu harus dipikirkan oleh Koperasi. Sementara itu, Ketua PKP RI Wilayah Provinsi DKI Jakarta Agus Salim mengatakan Koperasi Sekretaria Jenderal DPR RI adalah salah satu Koperasi terbaik dan masih tetap menunjukkan performa di masa pandemi. Kami melihat Koperasi Jenderal DPR RI ini salah satu Koperasi terbaik ya dan masih tetap menunjukkan performanya dan mudah-mudahan nanti dengan adanya pemilihan pengurus baru akan semakin meningkat lagi kinerjanya. Ketua dan Wakil Ketua Pengurus Koperasi terpilih secara aklamasi untuk periode tahun 2022 hingga 2026 adalah pasangan nomor urut 2, Hibhi Hidupati dan Samkarya Nugraha. Untuk Ketua dan Wakil Ketua Pengawas Koperasi terpilih adalah pasangan nomor urut 1, Rudi Rohmansyah dan Budi Janika. Arief Naka, TVR Parlemen melaporkan. Terima kasih. 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 Terima kasih.